Eksekusi lahan bagi trase ke Acepat Jakarta Bandung yang berada di Kampung Tegalaja RT 0104 Tesa Sukatani, Kecamatan Ngamplah, Kabupaten Bandung Barat, berlangsung ricuh. Warga pemilik lima rumah yang didampingi dua pengacaranya menghadang tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung, yang datang bersama aparat kepolisian TNI dan Satpol PP. Pemilik lahan berusaha menghadang petugas eksekutor dengan tetap bertahan di rumah mereka. Mereka tidak mau rumah mereka dibongkar dan dikosongkan dengan terus bertahan di teras rumah. Petugas yang tidak ingin jalannya eksekusi terhambat terus merangsek masuk. Dengan mendesak mundur hingga sempat terjadi saling dorong di dalam gang menuju lima rumah tersebut. Salah seorang pengacara warga, Pahmi, mengatakan proses eksekusi cacat hukum dan tidak bisa dipaksakan. Pihaknya yang diberi kuasa oleh Haji Atang Salim, Dedendrohendi, dan Telisrohaiti mengatakan warga tidak pernah diajak konsinyasi atau musyawara terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul harga yang ditetapkan sepihak untuk membayar luas lahan milik tiga kliennya seluas 712 meter persegi tersebut. Ini cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan, apalagi pembacaan eksekusi dilakukan bukan di objek perkara. Menurutnya, eksekusi paksa atas penetapan permohonan konsinyasi nombor 01 PDT KONS 2018 PN BLB tanggal 31 Mei 2018 tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya tidak pernah ada rapat musyawara penetapan ganti rugi-kerugian tanggal 17 Mei 2018 maupun 18 Mei 2018 di desa ini oleh pihak PSBI, KCIC, atau BPN dengan warga. Dia menyebutkan untuk luas lahan 712 meter persegi itu dihargai 6 miliar untuk tanah, bangunan, dan ganti rugi non-fisik. Padahal ada sisa tanah yang tidak masuk ke dalam trase KA cepat milik tiga kepala keluarga tersebut seluas 133 meter persegi yang tidak ikut dibayar. Hal itu jelas merugikan karena lahan tersebut berpotensi tidak terpakai sehingga warga dirugikan. Pengacara lainnya, Oni Jogo, yang dikuasakan oleh Herni Herianti dan Neni Wahayati atau EM, penilai eksekusi yang dipaksakan telah melanggar hak asasi manusia. Prosesnya juga cacat hukum karena ada yang dilanggar seperti bukti musyawara penetapan harga tidak pernah ada. Keterangan yang dibuat palsu dan ada intimidasi karena warga dipaksa untuk mendandatangani berita acara tanpa musyawara. Bukan penetapan harga nilai yang kami persoalkan, tapi dalam prosesnya itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Atas eksekusi ini kami akan layangkan surat kepresiden dan Komnas HAM untuk diteruskan ke Komnas HAM dunia. Bahwa ini potret hukum di Indonesia yang sesungguhnya. Saya katakan cacat hukum. Kenapa? Karena ada hal yang dilanggar seperti tadi bukti bahwa surat musyawara untuk penetapan harga itu sama sekali tidak ada. Sehingga tadi dikatakan bahwa kami sudah melalui proses. Ya prosesnya tidak benar ya berarti cacat hukum dong. Tapi pengadilan tetap memasakkan diri. Nah ada bukti tadi saya bacakan, keterangan dari desa, bahwa tanggal 17-18 itu sama sekali tidak ada musyawara tanggal ini. Artinya semua dimanipulasi, keterangan palsu semua yang dibuat untuk memutuskan suatu perkara ini. Sehingga kami tadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada kesepakatan dalam musyawara. Mereka selalu sepihak. Dan dalam prosesnya selalu mereka melakukan suatu cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga mereka membenarkan diri bahwa saya sudah sesuai dengan prosedur. Ada bukti-bukti bahwa mereka telah melakukan individasi. Kemudian memberikan undangan tapi dipaksa langsung berita acara. Masih bisa dinaikkan 20% apa salahnya. Sama sekali mereka karena merasa abuse of power, merasa bahwa negara ini sudah mereka kuasai. Seenaknya, dia bilang ini kepentingan umum. Bukan kepentingan umum. Kepentingan bisnis, kepentingan bisnis B2B. Tapi menggunakan B2G. Bisnisnya pemerintah memakai alat konsorsium untuk melaksanakan ini. Di mana letak keadilan. Dari kecamatan, dari Ngamprah, desa Sukatanya sama sekali tidak ada. Kok dibaksakan? Artinya ada apa di sini? Kita akan usut negara ini. Tidak bisa. Saya sedih lihat apa aparat-aparat hukum seperti ini oknumnya. Ini tidak ada ini. Dipaksakan. Dari desa Sukatani, iklim Liputan Hadas TV Bandung Barat mengabarkan.